Liburan sekolah menjadi momen yang dinanti-nanti bagi banyak orang, terutama bagi keluarga yang ingin nikmati waktu berkualitas bersama keluarga. Salah satu destinasi yang menjadi pilihan favorit di Ponerogo adalah Kebun Jeruk Pulung di Desa Singgahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponerogo. Setiap musim liburan sekolah, perkebunan Jeruk Pulung di Desa Singgahan, Kecamatan Pulung, Ponerogo menjadi salah satu destinasi yang ingin menikmati keindahan alam sambil merasakan segarnya buah jeruk yang khas. Jeruk Keprak Pulung merupakan varietas yang hanya tumbuh di Kecamatan Pulung. Salah satu penghujung, Atin mengaku merasa senang dan puas dengan pengalamannya di kebun jeruk tersebut. Terlebih, ia bersama rombongan bisa menikmati buah jeruk langsung dari pohonnya. Menurutnya, rasa jeruk Pulung enak, segar dan manis dengan sedikit rasa kecut yang menyegarkan. Liburan ya mas ya, kebetulan anak-anak liburan kan yang kelas atas ujian. Emang sengaja dibawa ke kebun jeruk, kenapa mbak alasannya? Iya, kita mau lihat cara merawat jeruk ya, terus kita di sini juga panen sendiri, metik sendiri, makan di sini sendiri, sepuasnya ya. Ini baru tahu ada jeruk Pulung ini mbak? Iya, baru tahu, baru kali ini ke sini. Jeruk keprok Pulung sendiri termasuk tumbuhan yang langka, di mana pada tahun 80 hingga 90-an, tanaman khas Kecamatan Pulung ini mulai mati akibat penyakit CVPD, sehingga tinggal sedikit petani yang mempertahankannya. Salah satunya pasangan suami istri Salason, 65 tahun, dan Supini, 59 tahun. Mereka mencoba mengembangkan kembali jeruk Pulung di lahan mereka seluas 40 x 20 meter. Setidaknya sudah ada 200 pohon jeruk keprok Pulung. Biasanya ia jual kepada Tengkula untuk yang kualitas biasa 15 ribu rupiah per kilogram, sedangkan yang super 45 ribu rupiah per kilogram. Sama sampai 95 insya Allah itu, jaya Pulung, paling jaya kalau jeruk Pulung itu. Lantas dengan perjalanan waktu kena virus, virus itu semua mati, mati semua itu. Sampai ditunggu katanya sangi pertanian, ditunggu kurang lebih harus 5 atau 10 tahun. Nah ini insya Allah kurang lebih sampai 10 tahun, dan saya menanam lagi. Kita coba lagi, ini ternyata insya Allah bisa mengingatkan ini keadaan. Ini berhasil ya Pak ya, atau gerinya? Insya Allah, insya Allah. Ini bedanya jeruk Pulung sama jeruk padamnya apa Pak? Kelebihannya apa Pak? Kelebihannya aja itu Pak, seger, manis, kejutnya. Tiga rasa? Tiga rasa itu tadi. Kalau jeruk umumnya berapa rasa? Kalau siyem, siyemnya hanya manis, kejutnya nggak ada siyem. Atmosfer damai dan hijau di kebun jeruk Pulung memberikan pengalaman liburan yang berbeda dan menyenangkan bagi pengunjung dari berbagai kelangan. Tak hanya menikmati buah jeruk segar, pengunjung juga dapat menikmati keindahan alam sekitar.